Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan siasin Salam Pemirsa, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik, yang bertahta dalam kerjaan syurga Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan pada kesempatan ini kami akan mendengarkan audio Kitab Yosua Kiranya firmanmu ini boleh menjadi berkat bagi kami dan nama Tuhan yang dimuliakan Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami Mohon ampun dosa pelenggaran kami Karena kami berdoa Dalam nama Yesus yang menembus kami Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua Demikian Katakanlah kepada orang Israel begini Tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan Yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja Dengan tidak ada niat lebih dahulu Dapat melarikan diri kesana Sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu Terhadap penuntut tebusan darah Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi Maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota Dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota Mereka harus menerima dia dalam kota itu Dan memberikan tempat kepadanya Dan ia akan diam pada mereka Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia Pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya Sebab ia telah membunuh sesamanya manusia Dengan tidak ada niat lebih dahulu Dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu Ia harus tetap diam di kota itu Sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah Untuk diadili Sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya Dan ke rumahnya Ke kota dari mana ia melarikan diri Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea Di pegunungan Naftali dan Sikem Di pegunungan Efraim dan Kiriat Arba Itulah Hebron di pegunungan Yehuda Dan di seberang sungai Jordan Di sebelah timur Jericho Mereka menentukan Bezer Di padang gurun Di dataran tinggi dari suku Ruben Dan Ramut di Gilead dari suku Gad Dan Golan di Basan dari suku Manashi Itulah kota-kota Yang ditetapkan bagi semua orang Israel Dan bagi pendatang-pendatang Yang ada di tengah-tengah mereka Supaya setiap orang yang membunuh seseorang Dengan tidak sengaja Dapat melarikan diri ke sana Dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah Sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah Baik sebelum mengakhiri Birman Tuhan hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkaulah Yang empunya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan hari ini Sampai ketemu besok hari Terima kasih Tuhan Terima kasih